Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Di tanaman hias Bunga anggrek teman-teman Disini kita akan Membagi tips ataupun Cara dan juga tutorial Ataupun trik Yang bisa membuat anggrek kita Subur Dan tumbuh dengan sehat Banyak beranak ya Teman-teman ya Ikuti videonya sampai dengan habis Disini bisa menjelaskan Bagaimana cara perawatan Tanaman hias anggrek Ataupun tips trik Sama juga teman-teman ya Disini kita membahasnya Ini disaat hujan Nih Bisa teman-teman lihat Ini kami semprotkan dengan Air Ataupun cairan antrakol Ya Untuk menghindari Ya Bakteri Ataupun Bisa dikatakan dengan Virus Yang bisa membuat Anggrek kita itu Tidak subur Jadi memerah Ya Jadi setelah hujan Kita semprotkan dengan Antrakol Ya Bubuk antrakol Kita cairkan Dan kemudian Untuk perangsangan akarnya Kami berikan semprotan Yaitu Vitamin B1 Dan juga Dengan Ala dapur Yaitu Air beras Yang kita campurkan nanti Dengan kulit bawang Dan sebagainya Ya Sisa-sisa dapur Untuk teman-teman Bagi pemula Jangan pernah Mundur Sebelum Teman-teman Mengendapatkan Hasilnya yang lebih baik Ya Insyaallah Dengan cara yang Saya bilang disini Insyaallah berhasil Karena kenapa Karena langsung kita Melakukannya Sendiri Setelah mempraktekan Apa yang kita Buktikan itu Adalah Berhasil Ya Bagaimana dengan Pupuknya Bagaimana dengan Caranya Bagaimana cara Untuk Mengantisipasinya Anggrek kita Tidak mati Teman-teman Jadi buat teman-teman Ingin melakukan langsung Silahkan Dan juga disini Kita membahas Tentang Anggrek kita pun Yang sudah Stres Yang sudah mati Kita berikan Pupuk tersebut Dengan Vitamin B1 Dan Ala dapur Air cucian beras Insyaallah Semuanya berhasil Ya Baik teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai dengan habis Disini Tutorial Sangat bermanfaat Teman-teman Jangan di skip Teman-teman Ya Baik teman-teman Ikuti Videonya Sampai dengan habis Ini lumut Yang telah kami Rendamkan Dengan Rendaman Vitamin B1 Ini teman-teman Ya Ini untuk Media Tanaman Tanaman Hias Anggrek kita Yang sudah mati Ataupun Menguning Ini setelah Keterlambatan kita Memberikan Semprotan Antrakol Setelah Hujan Jadi Keterlambatan Selama Satu minggu Karena kita Keluar kota Jadi Tidak sempat Ya Beginilah ceritanya Tidak semuanya Teman-teman Mungkin Mungkin ada Tanaman Hias Anggrek kita Yang Apa Yang Lemah Ya Jadi Seperti ini Dia mengalami Ini Contoh Salah satu Yang terkena Virus Setelah hujan Ya Jadi Kendungan Yang kita Berikan Di dalam Vitamin Tersebut Kalau Di air Beras Dia Dapat Merangsang Pertumbuhan Akar Baru Ya Dan Juga Mengeluarkan Anak-anakan Yang Banyak Seperti Teman-teman Lihat Ini Ya Mati Satu Tumbuh Seribu Teman-teman Ya Ini Teman-teman Lihat Bisa Bayangkan Teman-teman Air Cucian Beras Itu Sangat Bermanfaat Banyak Faktor Ataupun Banyak Vitamin Yang Dia Kandungkan Contoh Kita Kalau Kita Banyak Makan Nasi Ya Gemuk Ya Teman-teman Ya Beginilah Ceritanya Dibaratkan Dengan Tanaman Hias Anggrek Apalagi Dengan Air Tabur Beras Itu Ya Lemak Lemak Yang Ada Melekat Di Beras Tersebut Akan Hancur Ya Jadi Kita Berikan Kepada Tanaman Hias Anggrek Kita Supaya Perangsangan Lebih cepat Cepat Berbunga Dan Cepat Beranak Dan Subur Oke Teman-teman Ikuti Videonya Sampai Dengan Habis Kita Lihat Hasil Yang Telah Berbunga Setelah Kita Berikan Pupuk POC Ya Ini Adalah Salah Satu Tanaman Hias Anggrek Kita Yang Sudah Mati Ataupun Menguning Ini Setelah Keterlambatan Kita Memberikan Semprotan Antrakol Setelah Hujan Jadi Keterlambatan Selama Satu Minggu Karena Kita Keluar Kota Jadi Tidak Sempat Beginilah Ceritanya Tidak Semuanya Teman-teman Mungkin Ada Tanaman Hias Anggrek Kita Yang Apa Yang Lemah Jadi Seperti Ini Dia Mengalami Contoh Salah Satu Yang Terkena Virus Setelah Hujan Jadi Kendungan Yang Kita Berikan Di Dalam Vitamin Tersebut Kalau Di Air Beras Dia Dapat Merangsang Pertumbuhan Akar Baru Dan Juga Mengeluarkan Anak-anakan Yang Banyak Seperti Teman-teman Lihat Ini Mati Satu Tumbuh Seribu Teman-teman Ini Teman-teman Lihat Bisa Bayangkan Teman-teman Air Cucian Beras Itu Sangat Bermanfaat Banyak Faktor Ataupun Banyak Vitamin Yang Dia Kandungkan Contoh Kita Kalau Kita Banyak Makan Nasi Gemuk Ya Teman-teman Beginilah Ceritanya Dibaratkan Dengan Tanaman Hias Anggrek Apalagi Dengan Air Tabur Beras Itu Lemak Lemak Yang Ada Melekat Di Beras Tersebut Akan Hancur Jadi Kita Berikan Kepada Tanaman Hias Anggrek Kita Supaya Perangsangan Lebih Cepat Cepat Berbunga Dan Cepat Beranak Dan Subur Oke Teman-teman Ikuti Videonya Sampai Dengan Habis Kita Lihat Hasil Yang Telah Berbunga Setelah Kita Berikan Pupuk POC Ya Inilah Salah Salah Satu Contoh Teman-teman Tutorial Yang Telah Kita Praktikan Langsung Berhasil Yang Sekarang Sudah Berbunga Teman-teman Ini Padahal Umurnya Anggrek Tersebut Masih Mudah Teman-teman Karena Selalu Kita Berikan Pupuk POC Yang Kandungannya Air Cucian Beras Kulit Bawang Dan Juga Tomat Busuk Dan Juga Cabai-cabai Ataupun Segala Jenis Bahan Dapur Yang Berupa Sayur-sayuran Ya Inilah Hasilnya Yang Telah Membuat Kita Bahagia Melihat Hasilnya Yang Bagus Teman-teman Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Silahkan Mencoba Semoga Sukses Insya Allah Tidak Mengecewakan Hasilnya Baik Teman-teman Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih